Selamat pagi semuanya Kita lanjut Rang Dalam Dan rating Ada join Banyak discontinue Dan disana Edition of join Bisa kita lihat Joinnya Atau dia Tidak ada Inspiration Nah itu akan Besar Suatu Perbuatan Telah di atara join Kita katakan Berbeda dengan Brons Bisa kita analisis Bisa dari Atau Dalam satu Dalam satu Dari Stres Atau general condition Yang ada Terus kapas Ring Ada airnya Dan Tinggi Terima kasih Oke Kemudian Terima kasih adjustment RMR tadi dengan sejoin dan verifikasi sampai nilai paneling jadi kalau kita punya diskontinuitas bisa kita lihat itu diekskapasi searah dengan dari diskontinuitas klipnya dia dikatakan disini kalau nah ini dia tidak mengundang bagaimana kalau diskontinuitas paralel disini tumbuh nolnya dari unfair dan kalau dibuat seperti apa sih gambarannya kalau kalian lihat disini ini kan ada garis-garis ini garis-garis ini garis-garis ini di diskontinuitas searah ekskavasi dari nilai di ini bisa runtuh ketika dia di ekskapasi dan ini adalah trend adalah panjang dari support dan uptime itu sampai span tadi itu masih bisa bertahan supportnya seperti yang sudah kita jelaskan tadi bisa kita plot begini apapun sebenarnya masalah batuan yang kita ekskapasi tunnel itu tidak ada yang butuh support atau dia tidak butuh support atau dia langsung tiba-tiba kemudian nokmas rating 100 kita katakan kualitasnya membeli kualitas yang selain RMR kita juga ada key system di sistem ini ada di sini ada RQD kemudian ada join set number join dan join dan kemudian SRF ada nilai RQD untuk kemudian 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 RQD kita RQD nilai nah RQD kita punya RQD itu tadi sering kita sebut sebut join set number nah di dalam join set number berarti kita melihat kira set number si jumlah dari join ada di sana ada yang masif gitu ya sedikit join kita punya nilai CN nya itu ada join set gitu ya ada one join set plus random join gitu ya itu kita katakan tiga ya nah terus to join set empat dan seterusnya ya sampai yang soil like atau crash drop saking banyaknya sekali join ya itu kita katakan adalah nilainya paling besar gitu yang harus kalian perhatikan di dalam sistem ini ada pembilang dan pembelan kalau misalnya kalian lihat ada pembilang dan pembelan itu berarti selalu akan memperbesar nilai kia kalau penyebut akan selalu memperkecil jadi kalau join setnya makin besar kayak tadi crash drop soil like gitu ya berarti kan dia akan mengurangi nilai kia seperti itu dan seterusnya ya misalnya ini join roughness number untuk join roughness number ini terkait dengan kekasaran dari join ya jadi kita melihat kontak dinding gitu ya dari diskontinitas tersebut apakah permukaan dari diskontinitas tersebut itu kasar ya halus ya dan bentuknya bergelombang atau planar ya dan memiliki nilai yang berbeda-beda disana kemudian misal dia tidak ada kontak ketika tergeserkan gitu ya tapi mengandung mineral nah ini ada numbernya juga ada nilainya juga join alternation number itu juga sama ya kaitan dengan join tapi dalam hal ini apakah ada isinya ya misal disana tidak ada mineralnya tidak ada mineralnya juga macam-macam tuh maka dia hanya bercak saja misal gitu ya kalau dia ada semacam namanya sedikit dari lapisan mineral lempung gitu ya itu juga nanti akan memiliki nilai alterasi gitu ya alterasi itu kan ubahan gitu dalam hal ini juga bisa kita katakan isi dari join itu apa gitu ya nah dan berikutnya seterusnya juga kita banyak sekali disini sampai ke adanya bending bending dari lapisan lempung berarti ini feelingnya kalau kita bicara bending soalnya tebal gitu ya seperti itu oke join alteration number sampai jadi kalau kita perhatikan join alteration number sebagai penyebut akan mengurangi di sana berbeda dengan join dropness semakin kasar join dropness semakin besar itu akan memperbesar nilai nilai oke berikutnya ada stress reduction factor dan joint water reduction factor nah joint water reduction factor ini sebenarnya general condition juga kayak tadi misal adanya dry condition ada info gitu geliran di sana akan mengurangi pressure dan disini parameter joint water reduction kalau dalam kondisi dry gitu ya kita satunya tadi kan JW kalau kalian perhatikan sebagai bilang jadi sebagai pembilang itu berarti akan memperbesar nilai Q jadi semakin kering ya tentu nilai Q akan semakin besar berbeda dengan SRF stress reduction factor artinya disini banyak sekali zona lemah nih misalnya sekali zona lemah dia akan memiliki nilai besar tadi kan kalau di SRF itu adalah penyebut sehingga akan mengurangi nilai Q disana oke ini berikutnya juga masih sama terkait dengan stress reduction factor sampai nanti ada swelling rock gitu ya pressure disana ada aktivitas mengembang gitu berdasarkan perubahan dari kadar air ini juga akan memperlisar nilai stress reduction factor kasusnya banyak sekali makanya ada yang bilang kalau key system itu sangat detail dan bagus di dalam kita melakukan klasifikasi masa batuan di dalam tunneling oke ini adalah uang kelasan dari key system dari nilai key value itu ternyata sangat besar dari 0,1 sampai 1000 rentang itu sangat bervariatif dari exceptionally poor sampai exceptionally good kenapa? karena tadi kondisi-kondisi yang kita lihat parameter di dalam key system itu jauh lebih banyak jauh lebih rinci kalau kita bandingkan dengan R&R sehingga nilai dari key itu bisa sangat terentang panjang nah berikutnya ada juga rockmise classification namanya geological strength index apa sih geological strength index geological strength index ini sebenarnya kalau kita lihat dia bisa didekati dari beberapa parameter seperti dari RMR gitu ya atau dari key system itu juga bisa disini kalau RMR dari key bisa GSI kita bisa dekati dari RMR ini geological strength index itu berdasarkan struktur apakah dia struktur dalam hal ini kita lihat disana dia ya ya Terima kasih.